Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dimanakun anda berada Dan tidak lupa kembali saya alu-alukan kedatangan anda Di wisata edukasi mangrove sungri bersejarah kampung Kaya Rumai Kecematan Sungafrit Kabupaten Seat Mari berkunjung ke wisata kami ke MSB Karena MSB Berada Yuk kita sudah bersama kelompok konservasi ekowisata mangrove sungai bersejarah Yang kebetulan saat ini lagi penanaman mangrove jenis api-api Langsung saja kita tanya kepada Bung Adi Ya ini penanaman dimulai dari tepi keping Kenapa pun dilakukan penanaman lebih dahulu di lokasi tepi keping Memang sengaja ditanam tepi keping Ini kalau di tepi ini kalau langsung di depan Kita ngegelombang nge-nombak ini bisa mati Itu kan tertinggi tuh Itu penangan nge-nombak Nah ini otomatis yang ini ketahan di sini Jadi kalau ini sudah hidup penanaman berikutnya Baru kita mulai ke depan Ini makanya harus dari pangkau Ini ada bimbingan khusus untuk menanam ini pak Ya ada Kami sudah mendapat pelatihan Kebetulan ini instruktur kami ada di sini Itu bapak yang pakai toki hitam Memang didatangkan dari tanjung makodi Berarti sudah berpengalaman pak ya Kalau pengalaman insya Allah Ini penanaman ini kami lakukan sudah kali yang ke-6 Ini maksud yang ke-7 Di tahun ini Di tahun ini ini yang ke-7 Alhamdulillah sudah tertanam sampai saat ini 45 ribu bibit api-api 150 ribu bibit bakau Jenis bakau Itu luasnya itu berapa tuh pak? Yang sekian ribu itu? Yang telah tertanami? Berapa hektar? Kalau luas mangrove kami itu perkiraan lebih kurang sekitar 25 sampai 26 hektar 25 sampai 26 hektar Oke kita sekarang sudah bersama tenaga ahli yang kebetulan kita datangkan dari Kabupaten Seberang itu Kabupaten Munkalis Di kampung sekodi pak Desa sekodi Tanjung sekodi Tanjung sekodi Yuk langsung saja kita tanyakan Ini ada trik kusunan pak Kenapa dilakukan pasal Air lagi pasang atau lagi surut Ini ada trik kusunan pak Kalau hari pasang kita menanam Kita tenggelam bubu pak di sini Tak bisa kita menanam Jadi kita menanam memang harus hari surut Sekarang hari ini mau pasang nih pak? Iya makanya kita menanam cepat-cepat nih Harus tertanam semua air ini Oh berarti gak ada pasurut atau pasangnya gak ada trik kusunan pak ya? Tak ada tuh pak Itu lah yang trik Atau kalau air pasang Awak tenggelam bubu Ini kebetulan ada bibitnya baru datang ya pak? Itu memakai apa itu pak? Polibit Itu polibitnya itu langsung ditanam Apa dibuang dulu atau gimana itu pak? Polibitnya kita buang dulu pak Baru kita tanam nanti Kalau polibitnya gak dibuang Nanti terlalu lama Karena itu baru bisa menyatu dengan pantai di sini Oh gitu ya? Iya pak Sekian cuplikan video dan review dari saya Saya akhiri wabillahi taibik wala hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati